Yo guys, welcome back to my channel Oke, jadi kali ini kita bakal ngebongkar identitas Bjokers dari profilnya sampai ke intinya ya Kita bakal kumpas juga sampai ke Twitternya Jadi, siapa itu Bjokers? Dia adalah seorang hacker Ya, dibilang hacker ya bisa juga hacker karena dia ada komunitas Yang dimana komunitas para hacker ya Sebenernya itu pasti adalah kayak gitu Dan disini kita bakal ngeliat jaksin bareng-bareng yang belum klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe Jadi, berita ini yang membuat geger di Indonesia Beritanya udah kemana-mana masuk Strading TV Jadi, semua ini video udah gue kumpulin jadi satu Dan sampai error, letaknya gue Letaknya gue sampai error, gue kumpulin data banyak banget Dan Bjokers ini anak sosial media banget ya dia Nggak, nggak, nggak berhenti-berhenti Oke, langsung aja kita reaction Bjokers mulai Satu Oke, kita bakal perkenalkan dia dulu Kita bakal memperkenalkan dia dulu ya Kita bakal nonton ini Relah diincir Di Relah diincir Relah diincir demi masyarakat Indonesia Profilnya coy Profilnya Anjay Serem ya Serem ya Kayak Ya, mirip-mirip Obito sih Kalau nggak taukan Obito, ini Obito Dan ini dia Oke Oke Ada sebuah gambar dijadikan Satu Tiga gambar Oke Oke, sekarang kedua Dan ini dia profilnya Yaitu gabungan dari sebuah CD Ada dua Sebuah CD yang dijadikan satu Terus digiadikan sebuah profil Oke Kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat Ini profil ini Digabung sama ini Dan menghasilkan wajah ini Wajah yang dimana Lebih besarnya itu ada di sini Kita bisa lihat yang gini Ya Dia hanya ngambil sepotong Dari CD Segini Terus dikombinasikan dengan ini Lebih ke 70%-nya ini ya Kalau kita lihat ya Ini cuma mata aja Yang diambil Oke Ini profil dia Ini adalah sosok Bejokers Siapa dia? Pratama juga mengakui Generasi terburuk Menurut Pratama Biorka bersembunyi Dengan menggunakan proksi Yang susah dideteksi Pratama juga mengakui Bahwa Biorka cukup pintar Karena menggunakan Kantor browser Ia pun menilai Butuh kerjasama Dengan negara lain Untuk mengetahui identitas Dan menangkap Biorka Itu adalah Sosok Biorkar Dia adalah hacker Yang dimana Sulit dilacak Berarti penguasanya Bener-bener mantep Dan ini Mental Biorkar Itu udah Bener-bener Sosok yang Keren banget sih Karena dia berani Meretas pemerintah Dan satu hal ya Yang gue pastikan Dia mungkin Tidak sendirian Dia pasti ada Ini mainnya udah Lingkup Negara coy Negara Bukan provinsi lagi Negara Nah Itu Dia Wow Persiapannya matang banget Terus ini Ada Gue nemuin lagi Ini gak tau Real apa enggak Tapi Masa iya Lo berita Terus Atau Bruce media ini Menemukan berita ya Dia dapet dari Sword Twitter Ya mungkin punya Biorka Atau bukan Gue gak tau Tapi ini Boleh lah Kita baca ya Bareng-bareng Kita dengarkan Bareng-bareng Dia menegaskan Di video ini Lebih ke Pak Jokowi ya Bahwa Negara ini Demokrasi Harus Banyak-banyak Diperhatikan ya Inti dari video ini Adalah Kayak Biorkar Atau Bio apa itulah Tadi Hacker ini Kayak Minta Pemerintah Indonesia Itu Barus Apresiasi Suara-suara Rakyat kecil Itu harus Didengarkan Gitu loh Oh Jangan-jangan ini Dari Indonesia lagi Hacker Karena Lebih Kayak BBM Naik Banyak banget BBM naik Jadi pemerintah Kayak gak memikirkan Oke lah Kalau di Jakarta Harga segitu Oke lah ya Tapi kalau di Provinsi-provinsi Kecil Di daerah perkampungan Itu harga itu Lumayan Mahal Coy Ya lo Cuma Nanem-nanem Bayarannya Berapalah Gitu Kayak Terjadi Pabrik Padi Mana Itu 2.000 Coy 5.000 3.000 5.000 Gaji Cuma sih gitu Buat beli Benzin Abis Coy Ini adalah Salah satu Hacker Biorkar Susah banget Suaranya Ini yang Gue temuin Ini bener apa Nggak Masih Masih ini Masih sangkut paut Jadi kita Next lagi Kita ke video 2 Nah Disini Gue nemuin Biorkar Dia punya Forum Komunitas Hacker Mari kita Simak bareng-bareng Ya Biorkar Kok nggak ada Yang cocok Nggak ada Cok Biorkar Apa sih Ini Namanya Sudah banget Bejorkar Kok nggak ada Yang cocok Nggak ada Yang cocok Nggak ada Cok Bukan cocok Biorkar BintangrX BintangrX lo kebayang ga kalo di atas bintang itu katanya ada bintang 10 disini wow 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 bintang 6 aja bisa bikin satu negara kotar ketir ya yang dimana kominfo ya katanya kemarin sampe ngeblokir banyak aplikasi streamer banyak banget lah sekarang dimasukin hacker yang bener-bener hacker ya bener-bener hacker langsung ketar ketir ga tuh hmm oke kita akan bahas lagi oke disini bijor apa sih namanya biorker ya bodoh lah lo orang pasti paham lah ini hacker ini dia membongkar 3 nama tersebut ini salah satunya sebenernya ada dia ngebongkar murnir ya gue jelasin singkat aja murnir itu dia bongkar juga yang dimana itu udah kasus sejarah banget itu udah lama banget itu murnir lama banget ya dan disini dia ngebongkar ada 3 nama dia nge-take akun tersebut disini beritanya hacker bejorka sapa eric tohir paun mahirani sampe denis hiraglar satu peluru langsung kelepek-kelepek disebut langgar UUTE dan akhirnya dicari aparat penegak hukum biorka yakin tidak bisa ditemukan anjay berarti tingkat tinggi ini bos biorka yang disenggol banteng merah cowok ini cowok serem juga sih ini yang ditakuti di Indonesia banteng merah tukang bakso menghilang apa kabar mbak paun mahirani bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda eh yang gue tau viralnya dia juga itu siapa paun mahirani ini karena dia menolak harga BBM naik ya setau gue sih terus dibongkar sama biorker kalau paun mahirani ini merayakan ulang tahun nih dimana orang lagi mikirin BBM lain oh gue agak paham nih kalau kita gabungkan satu kasus ini kayak dia oke di belakang layar dia happy happy di depan layar dia hanya di depan layar dia kayak membela kita gitu oke masuk akal masuk akal kalau pengen kita gabungin ya oke ini gak bisa 100% bener ya gue takutnya ini hacker cuy takutnya bukan hacker hacker beneran gitu terus hey di nyisi regar bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasikan orang ini siapa cuy yang kenal tolong dong komen apa kabar pak eric tohir anda harus bekerja dari padah berkeliling melakukan hal-hal tidak penting percayalah anda tidak akan pernah menjadi presiden jangan buang waktu anda apakah kamu tidak peduli dengan harga bahan bakar saat ini eric tohir detect juga cuy oke terus di video kedua ini dari salah satu tiga postingan ini si dengy siregar lah yang respon ya kita coba baca hai dengy siregar bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang yang yang gua heran ngakunya hacker internasional tapi kok tau dengy siregar ya ya anda tidak apa gua yang terlalu terkenal sampai ke internasional atau dianya yang orang lokal kemungkinan ini berita dengy siregar adalah pemain belakang ya yang tidak diketahui oke oh di video ini gak ada terus di video kedua oh gak ada juga berarti belum gua posting ya intinya disini akhirnya biorker ini coba suruh si bojoker itu untuk sepil datanya anis beswedan pasti gak berani dan akhirnya bener-bener disepil sama si biorker itu anis beswedan akhirnya dia menghilang ya ditantangin udah tau punya berapa data tadi dia mengkonfirmasi punya sekitar berapa 1 miliar data apa gimana gitu ya sekitar 1,37 data kalau gak salah ya miliar ya banyak banget dan disini gara-gara biorker luhut ketahuan belum booster mulut berbusa imbau masyarakat sendirinya gak melakukan malukan ternyata beliau belum booster bukti nyata kalau banyak petinggi-pentinggi ini belum booster dan ini cukup menarik juga yang dimana gak diluar ekspetasi gue ternyata yang suruh kita booster malah tidak booster ini datanya dari mana sih nih orang gila hebat banget poy biorker oke ini juga dibobolin sama dia gue juga heran kok bisa gitu ya dia paham vaksin-vaksin gini ya si biorker ini dan dia juga paham orang-orang yang punya nama di Indonesia cukup menarik berarti dia bener-bener mempelajari surat-surat ya surat-surat temen-temen terus disini ada apa nih oh ini intinya disini poin ini akun dia itu ditangguhkan karena dia habis ngetek-ngetek kayak yang tiga orang tadi yang kita bilang tadi langsung ditangguhkan ya ya kominfo punya akses ke twitter sih emang kan baru-baru ini dia udah kayaknya bakal tau sih bakal ada kejadian kayak gini untuk twitter saya telah bertindak dengan baik dan tidak melanggar aturan apapun namun jika nanti kamu masih menonaktifkan akun saya karena permintaan dari pemerintah Indonesia kamu harus malu anjay disini apa lagi oh ini akun kedua dia juga dan akun kedua dia itu ditangguhkan ya diberhentiin juga akhirnya akhirnya di akun kedua dia dibuat dan dia pun punya telegram dan telegram ini gak bertahan lama ya temen-temen dan akhirnya ditangguhkan juga karena kominfo punya akses ke telegram ini yang aku gua bilang tadi ya bejor kris ini karena terus oh di video ini yang kedua ini dia memastikan dan the next selanjutnya target dia adalah yaitu menyerang Pertamina aplikasi Pertamina yang dimana kayaknya gua belum daftar ya aplikasi Pertamina ya kalau mau ngisi bensin kan harus scan-scan gitu ternyata dia bisa bobol juga gila jago banget udah udah kayak mantap lah ini pokoknya gila ini hacker serem saya masih belum memiliki akun Twitter saat ini masih bersiap-siap membocorkan Pertamina wow meresahkan sekali ya hacker bioker saya menunggu digrebek pemerintah ditantang gila dia dia yakin banget ya kalau nggak bisa ditangkep ya gokil banget dah oh kita balik lagi ke kasus Munir tadi yang tadi sekarang balik lagi ke kasus Munir yang dimana dia pun mengadakan saimbara kalau kalian mau lihat ini ini dia jadi menurut anda siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir akan ada 100 ETH untuk satu orang yang beruntung pasti anda menyebutkan semua nama yang menurut anda bertanggung jawab dari pelaksanaan hingga pemegang kekuasaan 100 dolar sangat terlalu kecil saya akan menaikkan menjadi 200 dolar dan disini ada komen lagi kalau nggak salah ya yang terbaru itu katanya sih sampai 1000 ETH gue penasaran 1000 ETH itu berapa eh 100 ETH itu ada di 1 2 iya 24 miliar kalau dirupiahin banyak banget ya ini nggak bisa kebuka websitenya gara-gara udah kepenuhan ini atasnya kalau kalian lihat kalian nggak bisa lihat sini kalau kalian lihat ini udah penuh banget ini sama akun-akun tiktok wow ya gimana guys itu sebenernya singkat aja sih gara-gara sebenernya banyak banyak banget kasus yang udah gue temuin nggak ada abisnya mungkin kalau gue bahas asik sih emang gue sampe butuh minum karena ngejelasin ini lumayan pusing ya sampe gue menyusun semua ah intinya gimana guys menurut kalian tentang hacker biokrin ada yang bilang dia menutupi kasus brigadir ya ada yang bilang dia nutupin kasus apalagi lah itu ee harga naik BBM tapi dia lucunya disini dia pun berani sepil akun ee temen brigadir temen brigadir maksudnya temen yang bantu ngebunuhin yang punya saksi dia tau tapi kenapa buktinya nggak dikeluarin aja langsung selesai ini masalah dia hanya mengetek ya oh dia masih peringatan dulu mungkin kita lihat ke depannya lagi bakal kayak gimana akun ini ini asik sih dibahas ya gue mau minta pendapat kalian di komen ini bener-bener dia ini baik atau jahat dan ini hacker bukan sebarang hacker ya dia berani mainin Indonesia wow satu negara bukan satu provinsi bukan satu wilayah tapi negara wow yang dimana akses dia dia mengaku di Polandia tapi gue nggak percaya dia ada disana karena hacker itu nggak akan pernah ngasih tau data dia oke dan dia berani menjamin kalau dia nggak bisa dan dia dapat bintang enak yang dimana tadi ada komunitas dia salah satunya dan dipangkat dia bintang enak ya mungkin mau dapetin bintang itu kayak rank kalau kalian main mobile legend main game itu kayak rank itu ngumpul-ngumpulin data ngumpul-ngumpulin misi dia dikasih misi ini lu harus nelesain mungkin kalau kalian nonton-nonton animus terus ya video itu sampai terinspirasi dari itu sih ya gue gue pernah cuma dasarnya aja cuma nggak sampai sedalam ini jago banget wow salut sih gue saya dengar sama hacker ya oke next oke udah 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 nanti kita ceritanya kepanjangan tapi ini bener-bener asik banget dibahas teks beneran di nonton video ini jangan lupa klik nonton subscribe sampai ketemu di next video see you agains see you agains